Intro Assalamualaikum Wr. Wb Sahabat Strabi TV Berjumpa lagi dengan saya Lilius Alma Dalam program UKM Juara Dan kali ini saya akan berbincang-bincang Dengan tabu saya Seorang UKM dari Kota Cimahi Siapakah dia? Yuk kita berkenalan Selamat siap Terima kasih sudah hadir Di Strabi TV Untuk berbagi Tentang produk-produk yang saya teg Kami ingin tahu Teg gimana nih Produk-produk yang saya tegak Tentang ini Seperti apa dan kapan Ini Silahkan Assalamualaikum Wr. Wb Perkenalkan nama saya Wemininasi Suka disebut juga Soalnya Mawibin Mawibin Produk saya Pertama dibuat pada tahun 2000 2000 2000 Atau 2000 berapa? 2014 2014 Ya Ini Ini Pertamanya Karena Kebutuhan ekonomi Pertamanya Saya jadi bikin ini Karena Dengan Serba Kekurangan Akhirnya Saya mencintakan produk-produk ini Yaitu Sumpia Sekarwangi Sumpia Sekarwangi Nah produknya ini Mawibin ini menampilkan produk Dengan Apa namanya Brandnya Sekarwangi Yaitu Sumpia ya Ini Sumpia Sekarwangi Sekarang Sudah berapa lama Berarti Bu Yudin Mengeliti Bidang usaha ini Sudah 5 tahun Sudah 5 tahun Ya Tapi baru Merecitnya itu Baru 1 tahun 1 tahun Ini Asalnya Masih Prosesnya 4 tahun kebelakang Proses berproses Terus Sehingga Menghasilkan Produksi yang berkuasa Kemudian Seperti ini Kemasannya Dulu mungkin Kemasannya Tidak seperti ini Cuma Biasa-biasanya Terlalu biasa Kalau sekarang Kalau sekarang Kemasannya Pagetinya Sudah bagus sekali Kemudian Apa namanya Labelnya juga bagus ya Nah ini Label ini Ide dari siapa nih Labelnya Seperti ini Pagetinya Seperti ini Dinas Dari Dinas Oh ini harus Difasilitasi oleh Dinas Dinas Dari Indah Dari Indah Kabupaten Bandung Dari Indah Kabupaten Bandung Dari Klinik 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 Kemasan Klinik Kemasan Nah kemudian Ceritanya bagaimana Bisa sampai Seperti sekarang Dari mulai Asalnya Ingin membantu Perekonomian Piharga ya Terus Terus berlanjut Berlanjut Kemudian Menjadi Kemasan Yang sangat bagus Selasa Selasa Nah itu kan Prosesnya Hampir 4 tahun ya Nah sekarang Peningkatan usahanya Berarti produksinya Lebih-lebih lagi ya Lumayan sekarang Sehari berapa nih Kalau untuk sekarang Sehari Paling Ada 8 kilo 8 kilo per hari Ini untuk sebulan Paling 150-200 kilo 100-200 kilo Untuk hari-hari biasa Tapi mudah ya Didapatkan ya Cuma terigu Terus saya Bikinnya Bikin kulit sendiri Oh jadi Proses dari awal Dari awal Dari bikin kulit sendiri Dicetak Terus digoreng Terus Dikasih bumbu Yang seperti ini Seperti ini Kalau ini Tampak isi Berarti ya Tampak isi Cuma rasanya Ini rasanya Rujak Rujak Ya Pake daun jeruk Ya Kan pertama-pertamanya Kan suka Sumpia Itu yang rasa udang Betul Terus teman-teman Banyak yang Terus saya Alergi Oh berawal Dari situ Jadi inovasinya Harus digari terus Ya Saya alergi udang Tapi pengen yang Segar-segar gitu Makanya Saya bikin yang Rasa ini Yang rasa Rujak Jadi dikasih nama Sumpia Balado Dengan Daun jeruk Iya Nah sahabat Stravis TV Ternyata Membuat sebuah Produksi Yang diminati Oleh Customernya Itu harus Berulang-berulang ya Jadi ada Masukan-masukan Dari customer Sehingga Memenuhi Keinginan Customer Seperti itu Jadi Hari-hati Biasanya Rasa udang Karena ada yang Bila alergi Dan lain sebagainya Akhirnya Mungkin berinovasi Untuk membuat Sumpia Rasa Balado Balado Diberi taburan Daun jeruk Biar wangi Biar wangi Jadi rasanya Kayak Selera Kayak nano-nano Kayak nano-nano Ada asin Pedas Nah Untuk Bincang-bincang Kita berikut ini Akan kita gali lagi Setelah yang lewat Berikut ini Sampai jumpa